Tapi mengukur ada beberapa standar yang harus dimiliki oleh tokoh yang dijagokan. Salah satunya misalnya adalah aspek keramahan, merakyat, netral dari kepentingan politik, netral dari polarisasi politik masa lalu, bersih dari perilaku korupsi, memiliki sikap tolerans, tegas, pintar, dan segala macamnya. Meskipun yang tertinggi, ini menarik. Tiga aspek tertinggi dari harapan publik itu adalah merakyat, netral dari kepentingan politik, netral dari polarisasi politik. Masing-masing 34%, 27%, 11%. Dari semua karakter yang ditanyakan oleh Ipo, Heru hanya mendapatkan 4%. Kemudian 36% meyakini bahwa Bahtiar yang punya karakter itu. Lalu 44% menyatakan Marullah Matali yang punya karakter semacam itu. Di sini sebenarnya sudah bisa kita baca bahwa sepesimis-pesifisnya publik, setidak mengenalnya publik pada masing-masing kandidat, tetap saja punya kepedulian terhadap karakter ketopohan itu. Kenapa? Karena ya mau tidak mau kita dengan konsep regulasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun yang lalu, begitu ya, di 2019 atau sebelum itu misalnya, di mana PJ itu tidak memiliki keleluasaan yang cukup besar. Mereka hanya menjabat di masa transisi dan durasinya tidak panjang. Sementara 2024 ini durasinya cukup panjang. Dari DKI Jakarta misalnya, dari Oktober 2022 sampai nanti akhir 2024. Ini kan cukup luar biasa. Karena di tengah-tengah itu ada momentum pemilihan presiden. Artinya jangan sampai kemudian kepercayaan publik yang seharusnya perlu diindahkan ini menjadi kepentingan presiden.